Intro Abiku, Idul Adha tahun ini masih kita lewati di tengah situasi pandemi. Apalagi hari-hari ini situasi darurat, banyak sekali masyarakat yang terdampak kekurangan pendapatan. Nah, Nah ingin tanya, di tengah situasi yang seperti ini, mana yang lebih diutamakan? Tetap berkorban atau bisa kita alihkan dalam bentuk yang lain? Kita lihat begini dulu, yang diperintahkan kepada kita itu bukan sekedar berbuat baik, melaksanakan wajib atau sunnah. Tetapi sebenarnya rumusnya itu adalah amal soleh. Amal itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh daya-daya kita. Daya fikir, daya fisik, daya kalbu, daya hidup. Tetapi, menggunakannya secara soleh. Soleh itu artinya memenuhi nilai-nilainya. Nilai-nilai ini, ada yang berkaitan dengan subjek, pelaku, ada yang berkaitan dengan objek, sasaran, ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan tempat, ada yang berkaitan dengan kadar. Terkadang ada amalan yang baik dianjurkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan salah satu nilai itu, maka dia tidak wajar dilakukan. Kita dianjurkan untuk mendengar orang berceramah, menegur yang ribut. Tetapi kalau itu dilakukan pada saat khatib, sholat jumat, maka itu tidak dianjurkan, karena itu bukan waktunya dan bukan tempatnya. Nah sekarang kita lihat korban dan membantu. Yang mana lebih dibutuhkan untuk masyarakat kita sekarang? Apakah daging korban, atau membantu mereka memberi beras, memberi makanan, memberi obat-obatan, dan lain-lain sebagainya. Agaknya yang kedua lebih diutamakan. Karena itulah amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan sekedar melakukan kebaikan, tapi melakukan kebaikan sesuai dengan kondisi, dan sesuai dengan kadar, waktu, tempat, dan sasaran. Kalau kita memberikan sumbangan pada orang, tapi orang itu kita tahu tidak akan menggunakan sumbangan itu sebaik mungkin, maka itu bukan amal soleh. Kita berikan anak uang satu juta, itu ada dermawan, tapi bukan amal soleh. Karena tidak sesuai dengan sasaran yang kita harapkan. Kita ketika berkorban, ingin memberikan bantuan kepada fakir miskin, dan sebagainya. Nah, apa yang kita berikan itu, apakah itu mereka butuhkan atau tidak? Agaknya mereka lebih butuh pada yang lain. Maka di sini, kita beramal soleh, kalau menurut Abi, itu Abi lebih menganjurkan, kalau memang kita harus memilih salah satunya, Abi lebih menganjurkan memberi mereka kebutuhan mereka, memberikan mereka biaya hidup, memberikan mereka obat-obatan, dan lain-lain sebagainya, daripada daging sekilo, dua kilo, tiga kilo, dan sebagainya. Saya kira gitu ya, Nand. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!